Terima kasih telah menonton! 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 lebih dari 10 mil, sekelompok orang tiba-tiba muncul dan menyerang Ice Demon Tiger. Lusinan energi prajurit merah bercampur dengan energi prajurit merah tua membombardir tubuh Ice Demon Tiger. Kesehatan Ice Demon Tiger turun dari 3.000 menjadi 200 dalam sekejap. Bunuh, curi, persetan. Bagaimana Ningki bisa melepaskan mangsanya? Dia menggunakan 18 telapak tangan penakluk naga dari jarak jauh dan membunuh Ice Demon Tiger sebelum serangan terakhir lawan tiba. Selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh Ice Demon Tiger, binatang iblis menengah peringkat 3. Kamu telah mendapatkan 8.000 poin pengalaman. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerima paket hadiah perjudian. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Keterampilan macam apa ini? Energi prajurit perak, ini adalah jenis energi prajurit yang berbeda. Bukankah pria itu adalah putra ke-13 dari Champion Markis? Bajingan itu. Saya tidak menyangka berita yang saya dengar itu benar. Dia benar-benar berhasil memadatkan jenis energi prajurit yang berbeda. Ini seperti ayam liar yang mencoba menjadi burung Phoenix. Namong Yunwu berjalan ke depan mayat Ice Demon Tiger dan mencibir pada Ningki. Apakah kamu tidak tahu aturan hari berburu? Ice Demon Tiger ini pertama kali dilihat oleh keluarga Namong. Beraninya kamu menyerang. Persetan. Murid keluarga Namong lainnya mengepung Ningki dan memandangnya dari atas ke bawah dengan niat jahat. Ningki melihat pihak lain secara terang-terangan mencuri pembunuhan itu dan bahkan berbicara kasar. Dia langsung menjadi marah. Omong kosong. Aku jelas-jelas mengejar Ice Demon Tiger ini sampai ke sini. Kalian menyerang tanpa menanyakan alasannya. Apakah kamu tidak tahu aturannya? Seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka memegangi perutnya dan menunjuk ke arah Ningki sambil tertawa. Kamu. Energi prajurit yang mengejar Ice Demon Tiger. Saya tidak menyangka murid-murid juara Markis tidak hanya berkulit tebal tetapi juga pandai menyontek. Namong Yunwu mencibir dan berjalan di depan Ningki. Dia memandangnya dengan jijik, demi rumah juara Markis, kamu masih bisa pergi sekarang. Mata Ningki membara, bagaimana jika aku tidak pergi? Jika kamu tidak ingin pergi, matilah. Teriak Namong Yunwu dengan keras. Doki Merah Tua dilepaskan dari tubuhnya, memperlihatkan kekuatannya sebagai Dado Si Bintang Tiga. Telapak Tangan Ilahi Asal Campuran Ki pertempuran Merah Tua terjalin, berubah menjadi telapak tangan besar berwarna darah yang menghantam Ningki. Dia tidak menahan apapun, dia sebenarnya ingin membunuh Ningki. Mencari kematian. Ningki meraung dan menggunakan delapan belas telapak tangan penakluk naga dengan sekuat tenaga. Ketiga naga perak itu meraung saat mereka terbang menuju Namong Yunwu, kekuatan mereka sangat besar. Dalam sekejap, telapak tangan Ilahi Asal Campuran milik Namong Yunwu hancur. Namong Yunwu melolong menyedihkan dan batuk setegup darah saat dia dikirim terbang. Melihat pemandangan ini, para murid klan Namong tidak sempat terkejut. Mereka semua pergi ke Namong Yunwu dan memeriksa luka-lukanya. Sampah! Ningki mencibir. Mengenakan biaya, ayo pergi. Bunuh dia, brengsek. Membunuh. Para murid klan Namong meraung saat mereka mengepum Ningki. Wajah Ningki menunjukkan sedikit senyuman dingin. Dia langsung meninju orang yang paling dekat dengannya. Setelah itu dia menyerang dengan ganas, membiarkan serangan itu mendarat di tubuhnya. Lagi pula, dia punya banyak poin kesehatan. Setelah beberapa saat, tanah dipenuhi ratapan. Ningki adalah satu-satunya yang berdiri. Dia memandang ke arah Namong Yunwu, melirik ke arah murid-murid klan Namong dan tertawa ringan. Tidak ada di antara kalian yang bisa bertarung. Kalimat ini seperti pisau, menusuk harga diri mereka. Wajah Namong Yunwu memerah. Setelah mendengar kata-kata mengejek Ningki, dia, yang sudah terluka parah, batuk setegup darah. Para murid klan Namong hanya berani marah sekarang. Bahkan Namong Yunwu yang terkuat pun tidak bisa menandingi Ningki. Bahkan jika mereka menyerang bersama-sama, itu tidak akan cukup. Selain kaget dan marah, mereka merasa Ningki menang dengan keuntungan yang tidak adil. Dia hanya mengandalkan Mikset Origin Doki untuk meningkatkan kerusakannya. Di sini sangat ramai. Apa yang terjadi? Sekelompok orang keluar dari samping. Ningki pernah melihat orang yang memimpin kelompok itu sebelumnya. Dia adalah salah satu orang yang ingin membunuhnya dengan tatapan ketika dia sedang mengobrol dengan Zantai Kingsuan. Cucu Adipati Senwu, Huang Putao. Kemudian, sekelompok orang lain keluar. Guru Kerajaan Putra Mahkota, Chao Zheng. Kong Tianqi dari klan Kong. Qin Long, Jenderal Strategi Surgawi. Zantai Kingsuan. Juara Markis Ningian. Long Aotian dari klan Panjang. Dan seterusnya, puluhan murid klan muncul satu demi satu. Orang-orang klan Namong semuanya tercengang. Melihat Ningki hadir, Ningdong langsung mengutuk. Namun dihentikan oleh Ningian, orang luar ada di sini, jangan mempermalukan kediaman juara Markis. Saat itulah Ningdong berhenti mengutuk. Puncak dosi dari klan Namong segera menyeret tubuhnya yang terluka dan berlari ke depan Huang Putao. Sambil menunjuk ke arah Ningki, dia berkata, Kami baru saja membunuh binatang iblis peringkat tiga, Frost Demon Tiger, dan anak nakal ini ingin membawanya pergi. Huang Putao memandang ke arah Namong Yunwu yang pucat, Saudara Yunwu, apakah kamu terluka? Namong Yunwu memandang Ningki dengan kebencian dan berkata dengan suara rendah, Saya terluka oleh Doki-nya yang tidak biasa. Dengan kata lain, dia masih tidak mau mengakui bahwa Ningki telah mengalahkannya, jadi dia dengan sengaja menunjukkan Doki yang tidak biasa dari Ningki. Long Aotian memandang Namong Yunwu dengan sedikit rasa saden frude di matanya. Meskipun berita bahwa dia dikalahkan oleh Ningki telah diblokir, tidak ada tembok di dunia ini yang tidak memiliki celah. Sekarang setelah Namong Yunwu dikalahkan, bahkan jika orang lain mengetahui bahwa dia juga telah dikalahkan oleh Ningki, itu tidak akan terlalu memalukan. Huang Putao memandang Ningki dengan dingin, beraninya kamu. Kamu hanyalah anak haram dari seorang pelayan rendahan, dan kamu berani membunuh mereka. Jika kami tidak ada di sini hari ini, apakah kamu akan membunuh mereka dan menghancurkan mayat mereka? Ningki mencibir, Anda ingin mencari keadilan bagi klan Namong tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kamu pikir kamu siapa? Hanya dosi hebat bintang delapan? Aku akan menginjakmu dalam waktu kurang dari setengah tahun. Arogan. Cao Zheng tertawa dan menatap Ningki dengan mata penuh belas kasihan. Saat ini, sepertiga bangsawan di ibu kota Kekaisaran Kintang ada di sini, termasuk putra dari istri pertama dan putra selir. Ningki telah menyinggung mereka, dan hampir mustahil baginya untuk bertahan hidup di ibu kota. Ningki memandang Cao Zheng, sombong. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa saat aku menginjakmu. Terlalu sombong. Bagaimana champion Markis Residence mendidik anak-anaknya? Tidak apa-apa jika anak haram dari kediaman juara Markis tidak berlutut dan menyapa cucu tertua kediaman putra mahkota, tapi beraninya kau menghinanya. Kong Tianqi menggelengkan kepalanya. Ningki mengarahkan jari tengahnya ke Kong Tianqi dan berkata, bagaimana saya menghinanya? Bukankah yang kukatakan itu benar? Anda berasal dari selangkangan wanita manakah? Tom, Dick, dan Harry. Jangan katakan lagi, saya tidak ingin berbicara dengan pria yang tidak memiliki kecerdasan seperti Anda. Dalam setengah tahun, kamu bisa memohon belas kasihan di bawah kakiku bersama mereka. Semua orang segera melihat ke arah Kinlong dari kediaman Jenderal Strategi Surgawi. Pada saat ini, dia adalah dosi agung bintang 9 dengan garis keturunan paling mulia dan tingkat kultivasi tertinggi, nomor 2 setelah Zantai Kingsuan. 23. Karena kamu begitu sombong, mengatakan bahwa kamu akan menginjak-injak kami dalam waktu setengah tahun, mengapa kita tidak membuat kontrak dengan ratusan pasang mata di sini sebagai saksi. Setengah tahun dari hari ini, kami akan melakukannya bertarung sampai mati. Huang Fu Tao berkata dengan dingin. Cao Zheng dan Kong Tianqi sedikit mengangguk. Tidak mungkin bagi mereka untuk melepaskan harga diri mereka dan bertengkar dengan Ningqi seperti para tikus yang mengumpat di jalanan. Mereka hanya perlu mengambil tindakan paling praktis, dan itu adalah membunuh Ningqi. Kalau itu kontrak, biarlah. Siapapun yang tidak muncul adalah pengecut. Ningqi mencibir. Qin Long akhirnya berbicara perlahan. Seseorang di sampingnya memberinya pena dan kertas. Setelah Qin Long mengambilnya, dia melambaikan pena dan sebuah kontrak muncul. Dia berkata kepada Zantai Kingsuan, untuk mencegah kedua belah pihak menarik kembali kata-kata mereka, mengapa kita tidak mengundang Nona Kingsuan untuk menjadi saksi. Dengan murid-murid dari Sekte Kabut Hijau sebagai saksi, menurutku tidak siapapun di sini akan berani menarik kembali kata-kata mereka. Zantai Kingsuan tersenyum dan berkata, saya akan menerima undangan Anda. Tunggu. Ningian berteriak dan perlahan berjalan ke depan. Dia menunjuk ke arah Ningqi dan berkata, meskipun orang ini adalah keturunan dari rumah juara Markis milikku, dia hanyalah seorang bajingan. Terlebih lagi, dia membunuh putra paman ketujuh Ning Hongdu, Ning Long. Tuan tua sudah mulai menyelidikinya. Selama buktinya meyakinkan, dia akan mengeksekusinya secara pribadi. Pada saat itu, tidak akan ada yang bertarung denganmu. Untuk mencegahmu memfitnah champion Markis Manchenku karena tidak menepati janji kami, lebih baik tidak melakukannya menandatangani kontrak ini. Apa? Dia bahkan membunuh saudara-saudaranya sendiri. Ini adalah kejahatan yang keji. Jika yang mulia mengetahuinya, dia pasti akan melemparkannya ke jurang api es dan menekannya selama seratus tahun. Dia bahkan berani mencuri binatang iblis klan Namong dan bahkan berencana membungkam mereka. Apa gunanya memutilasi saudara-saudaranya sendiri? Aku tidak terkejut sama sekali. Oh, jadi champion Markis yang lama meminjam senjata itu untuk masalah ini. Qin Long menganggup dan hendak merobek kontraknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu takut? Mingyan, kamu bilang aku menyakiti saudara-saudaraku. Mengapa Anda tidak menunjukkan buktinya kepada saya? Anda salah menuduh saya tanpa bukti apapun. Menurutku, kamulah yang menyakiti saudara-saudarimu sendiri. Apakah kamu takut aku akan mencuri gelar bangsawan? Hmm, jangan khawatir, saya tidak peduli dengan omong kosong champion Markis ini. Biarpun kau memberikannya padaku, aku tidak menginginkannya. Brengsek. Ningki mengutuk. Wajah Ningyan berganti-ganti antara merah dan hijau, tetapi karena dia benar-benar tidak dapat memberikan bukti apapun, dia tidak dapat menyangkal omelan Ningki. Ningdong mengertakkan gigi karena kebencian. Pencuri ini bertindak terlalu jauh. Kakak Qin, kontraknya masih harus ditanda tangani. Jangan robek. Setelah memarahi Ningyan, Ningki berkata pada Qin Long. Pada saat ini, Qin Long benar-benar merasakan sanjungan yang tidak masuk akal. Setelah mengutuk beberapa bangsawan, dia benar-benar memanggilnya kakak Qin. Qin Long tersenyum pahit, kalau begitu datang dan tanda tangani kontraknya. Ningki adalah orang pertama yang menggigit jarinya dan menekan telapak tangannya. Ia disusul oleh Huang Fu Tao, Cao Zheng, dan Kong Tianqi. Awalnya, Ningki mengira hanya ada tiga orang ini. Tanpa diduga, beberapa keturunan klan besar lainnya maju untuk menempelkan sidik jari mereka. Meskipun budidaya mereka tidak setinggi ke lompok Huang Fu Tao, mereka tetaplah dosi agung bintang tiga atau empat. He he, kalau kamu ingin mati, datang dan tanda tangani. Kalau waktunya tiba, aku akan lulus sekaligus. Ningki tertawa dengan tangan di pinggul. Tindakan ini langsung membuat marah banyak keturunan klan besar yang berniat menghindari masalah ini. Dalam waktu singkat, semua dosi agung maju untuk menempelkan sidik jari mereka. Bahkan para dosi datang satu demi satu. Segera, tidak ada tempat untuk menekan kontrak yang telah disusun Qin Long. Ya, itu dia. Kalian terus menekannya. Aku pergi dulu. Ningki melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Ketika Namong Yun Wu melihat bahwa dia tidak mengambil mayat harimau iblis itu, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Keturunan klan Namong juga diam-diam mengepung mayat harimau iblis itu. Melihat kontrak dengan ratusan cetakan telapak tangan, Qin Long tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menepati kontraknya dan berkata kepada Zantai King Suan, Nona muda King Suan, pemuda ini tampaknya memiliki kepercayaan diri yang tidak dapat dijelaskan. Saya mendengar bahwa Anda mengatakan bahwa Anda ingin berdebat dengannya. Apakah Anda tahu sesuatu? Ekspresi Long Aotian berubah. Dia menatap Zantai King Suan dengan mata memelas. Zantai King Suan tersenyum tipis, saya hanya tahu bahwa dia memiliki doki yang tidak biasa. Saya sangat senang melihatnya. Saya tidak tahu lebih banyak tentang dia daripada kalian semua. Qin Long menganggup dan memandang semua orang. Masih ada lebih dari 10 hari sebelum hari berburu. Semuanya, teruslah bekerja dengan baik. Setelah berjalan beberapa ratus mil, Ningki segera membuka tas Judy Frost Demon Tiger. Di pihak klan Namong, semua orang menatap mayat harimau iblis itu, tercengang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Namong Yun Wu, yang sudah terluka parah, mengeluarkan setegup darah. Leontin mata harimau tingkat kuning kelas atas. Mengurangi kerusakan akibat embun beku pada pengguna. 300 tael emas. Seekor anak harimau iblis embun beku. Teknik bela diri tingkat mistik tingkat rendah, langkah harimau naga. Boneka silikon kelas atas. Terima kasih telah berpartisipasi. Terima kasih telah berpartisipasi. Terima kasih telah berpartisipasi. Terima kasih telah berpartisipasi. Ada total sembilan opsi. Meskipun teknik bela diri tingkat kuning kelas atas dapat meningkatkan resistensi, peringkatnya terlalu rendah. Oleh karena itu, hal itu tidak dipertimbangkan. 300 tael emas setara dengan 30 ribu tael perak. Tidak buruk. Anak Frost Demon Tiger sudah memiliki Little Purple. Apalagi peringkatnya terlalu rendah. Oleh karena itu, hal itu tidak dipertimbangkan. Teknik bela diri tingkat mistik tingkat rendah, langkah harimau naga. Sedangkan untuk opsi terakhir, boneka silikon kelas atas. Apa-apaan? Mengapa pilihan ini muncul? Lupakan saja. Aku akan memilih langkah harimau naga. Setelah memilih targetnya, Ningki mulai melakukan mantra doa hebatnya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 300 tael emas. Ibu Kota, Rumah Markis Champion. Ada banyak orang berdiri di halaman kecil tempat tinggal Ningki, termasuk Ning Hongtian, Nyonya Pertama, Kepala Pejabat Ning, dan Putra Tuan Tua lainnya. Jika bukan karena Nyonya Pertama memarahi para pelayan yang ingin masuk ke dalam untuk menonton kesenangan itu, tidak akan ada cukup orang untuk berdiri di halaman. Ada cermin di tangan Tuan Tua. Itu adalah teknik bela diri tingkat bumi, pergeseran waktu, yang telah diwariskan dalam keluarga kerajaan selama ratusan tahun. Itu adalah satu-satunya teknik bela diri tingkat bumi di seluruh kekaisaran Kintang. Jika bukan karena fakta bahwa ia tidak memiliki kekuatan serangan dan merupakan teknik bela diri tambahan, banyak orang akan mendambakannya. Setelah diasuh oleh Tuan Tua selama jangka waktu tertentu, pergeseran waktu dapat digunakan sedikit. Mundur. Tuan Tua mengangkat ke lopak matanya dan mendengus. Ning Hongtian dan yang lainnya buru-buru mundur. Di mana Hongdu? Apakah dia tidak ingin datang dan melihat sendiri? Tuan Tua melirik ke arah kerumunan dan tiba-tiba berkata. Sentu Yaner buru-buru berkata, tiba-tiba dia punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Menurutku sama saja. Hah. Tuan Tua dengan lembut melemparkan, mesin waktu, ke udara di atas halaman kecil, dan cahaya putih samar turun dari sana. Lihat, itu Ning Long. Seseorang berseru. Dua puluh empat. Di layar. Ibu, suatu hari nanti, aku akan membuatnya berlutut di hadapanmu dan bersujud padamu. Yuan kecil adalah kekasihku. Beraninya kamu mengambil kebebasan bersamanya. Ketika Ning Hong Tian mendengar Ning Long mengatakan bahwa Yuan kecil adalah kekasihnya, wajahnya menjadi pucat. Dia bahkan mengabaikan perintah Ning Qi untuk membuatnya berlutut dan meminta maaf. Nyonya pertama tidak berekspresi, tapi kedutan matanya menunjukkan betapa marahnya dia. Yuan kecil, yang berada di sampingnya, terjatuh ke tanah dengan wajah pucat. Semua orang memandangnya seolah dia pantas mendapatkannya. Tidak ada rasa kasihan di mata mereka. Adegan setelah itu adalah Ning Long yang menjatuhkan Ning Qi. Setelah itu, Ning Qi tiba-tiba mengamuk dan mengungkapkan kekuatan dosi bintang satu, langsung membunuh Ning Long dan mengubur sisa-sisa mayat Ning Long di tempat yang ditemukan Ning Hong sebelumnya. Pada titik ini, kebenaran terungkap. Keraguan semua orang juga terpecahkan. Ning Qi telah menyembunyikan budidayanya selama ini. Skema yang jahat. Memang anak tidak berbakti inilah yang melakukan ini. Kakak ketujuh, aku akan mencari keadilan untukmu. Ning Hong Tian berkata pada Shen Tu Yaner. Putraku meninggal dengan sangat mengenaskan. Shen Tu Yaner menangis dengan keras. Nyonya pertama dengan cepat menghiburnya. Kak, jangan terlalu banyak menangis. Hemat energi. Ayo pergi dan lihat anak tidak berbakti itu dipenggal. Tuan tua itu berkata dengan suara yang dalam, karena kebenarannya sudah jelas, Ning Qi harus dihukum mati karena membunuh saudaranya sendiri. Untuk mencegah orang lain bergosip, beberapa dari Anda akan mengikuti saya ke hutan Tian Feng. Hari-hari berlalu, dan batas waktu perburuan semakin dekat. Binatang Iblis Bos tingkat 2, Singa Hujan Darah, Bunuh. Binatang Iblis tingkat tinggi tingkat 2, Kera Wajah Besi, Bunuh. Binatang Iblis tingkat rendah tingkat 3, Ruba Angin, Bunuh. Binatang Iblis tingkat menengah tingkat 3, Burung Pegar Ekor Sembilan, Bunuh. Ding, Selamat telah naik level. Pembawa acara, Ning Qi. Level, Dosi Bintang 7 Energi Pertarungan Pembunuh Naga. Poin pengalaman, 0 per 110 ribu. Metode budidaya, Teknik Prajna Gajah Naga tingkat Dewa Kemahiran, Tingkat 3, 238 per 10 ribu. Keterampilan bela diri, 18 telapak tangan penakluk naga tingkat Dewa Kemahiran, 2,568 per 10 ribu. Poin kesehatan, 12,350. Poin pembunuh naga, 158. Hewan peliharaan Iblis, Burung Petir Ungu Binatang Iblis Peringkat 5, Muda. Haha, akhirnya aku menjadi Dosi Bintang 7. Ning Qi sangat gembira. Selama periode ini juga terdapat beberapa paket hadiah perjudian, namun kebanyakan hanya berupa pesan, terima kasih telah berpartisipasi. Beberapa di antaranya adalah senjata tempur kelas kuning dan pil kelas kuning. Ning Qi memasukkan semuanya ke dalam tas luar angkasanya dan bersiap untuk menjualnya ketika dia kembali ke ibu kota. Hari ini seharusnya menjadi hari terakhir. Saatnya pergi ke lembah daun jatuh. Ning Qi membersihkan diri dan mengeluarkan beberapa pil budidaya roh untuk memberi makan si kecil yang mengoceh. Lalu dia berjalan ke arah lembah daun jatuh. Tiba-tiba, sosok berwarna merah darah menyerangnya dari depan. Siapa ini? Ning Qi mengeram dan menatap sosok itu dengan waspada. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah seorang wanita. Dia tampak agak familiar. Dia seharusnya menjadi murid dari keluarga yang datang untuk berpartisipasi dalam hari berburu ini. Namun, tubuhnya berlumuran darah, dan ada luka besar di perutnya. Naga, Ketika dia melihat Ning Qi, dia dengan lemah membuka mulutnya dan pingsan. Ning Qi mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak. Dia mengeluarkan beberapa pil peremajaan kelas kuning dari paket hadiah perjudian dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia membawanya ke pohon yang rindang, siap menanyakan apa yang terjadi ketika dia bangun. Saat berikutnya, Ning Qi terkejut menemukan sekelompok besar orang berlari ke arahnya. Di belakang mereka, terdengar tangisan yang sangat familiar. Teriakan itu sangat marah. Itu tangisan naga. Reaksi pertama Ning Qi adalah kejutan. Reaksi keduanya adalah menjemput wanita itu dan lari. Dia terkejut karena naga mewakili pengalaman yang sangat besar, hadiah yang sangat besar, dan koin pembunuh naga yang sangat besar. Dia berlari karena dia tahu bahwa naga raksasa yang bisa mengusir begitu banyak orang jelas bukan jenis naga lumpuh yang dia temui sebelumnya di mana kedua belah pihak terluka dan bahkan tidak bisa bergerak. Jadi dia hanya bisa lari dulu dan bertindak sesuai situasi. Di belakang orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, ada seekor naga hitam besar dengan tatapan mengejek dan penuh kebencian di matanya. Ning Qi sesekali melihat ke belakang dan mendapatkan semua informasi. Naga hantu api hitam, bos binatang iblis kelas 5, 200 ribu HP. Untungnya, itu hanya naga kelas 5, jadi aku masih punya peluang. Tapi HP ini terlalu menakutkan. Bahkan petarung Raja Puncak hanya memiliki sekitar 20 ribu HP, dan naga ini memiliki lebih dari 200 ribu HP. Seperti yang diharapkan dari penguasa benua naga, tapi sulit untuk mengatakan apakah itu bertemu denganku. Kulit naga itu tebal, dan armor serta ketahanan sihirnya sangat tinggi. Jadi bahkan seorang Raja Petarung dengan peringkat yang sama mungkin tidak dapat mengalahkannya, dan bahkan jika mereka dapat mengalahkannya, mereka mungkin tidak dapat membunuhnya. Tapi aura pembunuh naga Ning Qi mengabaikan pertahanan. Jadi selama dia punya waktu dan kesempatan, dia bahkan bisa membunuh seekor naga dengan 1 juta HP. Naga hantu api hitam tampak sangat menakutkan. Dari kepalanya yang penuh gumpalan hingga ujung ekornya, terdapat ratusan api hitam yang menyala-nyala. Api hitam berada di peringkat ke-98 di antara api mistik, dan suhunya sangat tinggi. Air liur naga berbau busuk menetes dari mulutnya. Dengan suara gemuruh yang keras, ia menyemburkan api dari mulutnya. Beberapa anggota klan yang tidak bisa mengelak tepat waktu berubah menjadi abu di tengah tangisan yang menyedihkan. Melihat adegan ini, naga hantu api hitam mengeluarkan raungan gembira. Ia menikmati nikmatnya membunuh, bukan mencari makanan. Perlombaan naga Zante Kingsuan berdiri di tengah gunung dan memandang naga hantu api hitam dengan tatapan fanatik. Bukan hanya dia, tapi Qin Long, Cao Zheng, Huang Fu Tao, Kong Tianqi, Long Ao Tian, Ning Yan, Namong Yun Wu, dan anggota keluarga lainnya yang ikut serta dalam perburuan pada awalnya tidak takut, melainkan fanatik saat melihat si hitam. Naga hantu api Bagi mereka, membunuh naga adalah tujuan besar dalam hidup. Namun kesempatan untuk membunuh seekor naga tidak sering datang. Mereka tidak menyangka akan bertemu naga di hutan Tian Feng. Pangeran ke-9, naga hantu api hitam peringkat 5 masuk ke hutan Tian Feng dan mengejar anggota keluarga itu. Seorang pejuang raja melapor ke Qin Ying Ding. Qin Ying Ding, yang sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya. Matanya penuh semangat. Apa? Apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah itu benar-benar hanya naga hantu api hitam peringkat 5? Itu benar. Saya melihatnya dari jauh dan segera kembali untuk melapor. Ayo pergi. Bunuh seekor naga. Qin Ying Ding tertawa terbahak-bahak dan berdiri. Klan naga, dalam 400 tahun sejak berdirinya kekaisaran Kintang, hanya ada dua pembunuh naga. Mungkin hari ini, dia bisa menjadi petarung pembunuh naga ketiga. Jika memang benar demikian, reputasinya akan menyebar keluar kekaisaran Kintang. Saudara Sentu, itu naga hantu api hitam. Ning Hongdu memandang sosok besar itu dengan tatapan fanatik. Sentu Feng juga sama. Siapa yang tidak ingin menambahkan kata, pembunuh naga, di depan judulnya. Dengan begitu, mereka akan dihormati kemanapun mereka pergi. 25. Naga jahat, mati. Teriakan keras datang dari segala arah saat 4 doang mengepung naga hantu api hitam. Setelah melihat mereka berempat, mata naga ogre api hitam berubah menjadi serius. Qin Ying mendarat di samping Zantai King Suan. Mari kita bekerja sama untuk membunuh naga jahat ini. Kata Qin Ying. Zantai King Suan tersenyum. Saya bersedia mencoba. Qin Long mengangguk setuju. Huang Pu Tao dan yang lainnya saling memandang dengan pemahaman diam-diam. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan lantang, semua orang tahu bahwa jika mereka bekerja sama untuk membunuh naga itu, hanya orang terakhir yang memberikan pukulan fatal pada naga jahat itu yang akan mendapatkan gelar pembunuh naga. Yang lain hanya ada di sana untuk mendukung naga itu. Naga hantu api hitam menyipitkan matanya. Ia mengangkat kepalanya dan melirik keempat doang. Setelah itu, tenggorokannya mengeluarkan raungan keras seperti guntur yang menggelegar. Empat bintang doang berani muncul di depan naga ini. Saya ingat ada sebuah kerajaan di sini yang disebut Kekaisaran Kintang. Nampaknya masyarakat negeri ini sangat sombong. Naga itu berbicara. Seorang murid dari sebuah keluarga kecil berkata dengan bingung. Orang di sampingnya mencibir dan memandangnya dengan jijik. Naga tahu bahasa manusia. Bodoh. Ini adalah pertama kalinya bagi kebanyakan orang melihat naga di kehidupan nyata. Selain rasa takut, mereka juga sangat bersemangat. Melihat postur keempat uang, terlihat jelas bahwa pangeran ke-9 berencana membunuh naga itu. Ini membunuh seekor naga. Sebagai master, meskipun mereka tidak dapat membantu, selama mereka berpartisipasi dalam pertempuran ini, itu akan menjadi peristiwa langka yang akan diwariskan selama ratusan tahun. Semakin banyak murid yang bergegas mendekat. Ningki menggendong gadis itu dan berlari sampai mereka berada sangat jauh. Kemudian, dia menurunkannya dan naik ke puncak pohon untuk mengamati situasinya. Saat ini, keempat uang sudah bertarung dengan naga hantu api hitam. Namun, kerugiannya terlihat jelas. Naga hantu api hitam sepertinya sedang bermain dengan seorang anak kecil. Ia mengibaskan ekornya dari waktu ke waktu dan mengeluarkan seteguk api hitam. Itu tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya, tapi keempat uang sudah kewalahan. Qin Ying pasti sudah mulai bergerak. Meskipun ia hanya seorang douling bintang 1, ia berlatih seni rahasia kekaisaran kelas di kelas menengah. Pedang panjang yang memancarkan cahaya ungu samar tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menemukan kesempatan untuk menikam pedang ke arah perut naga hantu api hitam. Sebelum manusia dan pedang tiba, pedang kita lah tiba. Energi pedang tajam menembus 3 inci ke perut naga hantu api hitam. Oh, semut terkutuk. Naga hantu api hitam sangat marah. Ia menyapukan ekornya ke arah Qin Ying Ding. Qin Ying Ding tertawa dingin dan menghindarinya dengan membalik tubuhnya. Keempat doang sekali lagi mengganggunya, menciptakan peluang bagi Qin Ying Ding. Zante King Suan juga menyerang. Pedang ilahi dualitas. Dia membentuk segel pedang dengan kedua tangannya, dan bayangan yang terbentuk dari aura pertarungan hijau tua perlahan muncul di udara. Bayangan ini seperti dua pedang yang saling terkait dan melesat ke arah naga raksasa api hitam seperti sambaran petir. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat atas dari sekte kabut biru langit. Sangat kuat. Setelah Qin Ying tenang, serangan Zante King Suan juga efektif. Setidaknya, ia berhasil menembus pertahanan naga hantu api hitam dan menambah luka baru di perutnya. Dengan mereka berdua memimpin, Qin Long, Huang Putao, dan yang lainnya juga mulai bergerak. Sialan, kalian sekelompok semut rendahan. Naga hantu api hitam menjadi marah karena malu dan akhirnya menggunakan kekuatan aslinya. Kempat doang langsung tersapu oleh ekornya. Adegan ini mengejutkan Qin Ying Ding, yang segera mundur. Sial, aku meremehkannya. Naga hantu api hitam ini mungkin berada di peringkat kelima, namun kemungkinan besar berada di puncak peringkat kelima. Itu setara dengan puncak doang. Ekspresi Qin Ying Ding berubah beberapa kali, dan dia merasa menyesal. Ah. Salah satu dari mereka tidak dapat mengelak tepat waktu dan ingin memanfaatkan kekacauan untuk menyerang naga hantu api hitam. Sekarang, lengannya tersapu. Pangeran ke sembilan, kalian mundur dulu. Kami berempat akan menghentikannya. Kempat doang meraung dengan marah dan bergegas menuju naga hantu api hitam. Sai, tidak bisakah mereka bertarung sampai kedua belah pihak terluka? Ningki mengerutkan kening, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Sepertinya rencana kecilnya kali ini tidak akan berhasil. Ah. Aku di mana? Wanita itu perlahan bangun. Ningki menunduk dan tersenyum. Kamu berada di dalam perut naga hantu api hitam. Ah. Dia berteriak dan kemudian menyadari bahwa dia tidak berada di dalam perut naga. Dia menghela nafas lega dan menatap Ningki. Tuan muda Ning, apakah Anda yang menyelamatkan saya? Ningki menjawab, apalagi? Wanita itu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan muda Ning, karena telah menyelamatkan saya. Saya pikir Anda adalah orang seperti itu, tetapi sekarang saya merasa mereka telah menganiaya Anda. Adik saya juga meninggalkan sidik jarinya di kontrak. Ketika saya kembali kepada klan, aku pasti akan memintanya untuk membatalkan kontrak. Bukankah gadis ini terlalu naif? Ningki tertawa di dalam hatinya. Bahkan kontrak di bumi pun tidak bisa dibatalkan begitu saja, apalagi kontrak di dunia ini. Tidak peduli pihak mana yang mengusulkan untuk membatalkan kontrak, mereka akan dianggap pengecut. Jika dia benar-benar mengatakan itu pada kakaknya, dia hanya akan mendapat dua tamparan sebagai balasannya. Tidak perlu membatalkan kontrak. Jika waktunya tiba, katakan saja pada kakakmu untuk tidak datang. Ningki tersenyum. Wanita itu mengangguk. Baiklah. Dia kemudian mendengar auman naga. Setelah ragu-ragu sejenak, dia pun naik ke puncak pohon untuk mengamati situasinya. Namun, satu-satunya tempat di mana orang bisa berdiri adalah cabang di bawah kaki Ningki, jadi dia sangat dekat dengan Ningki. Eh iya, mereka tidak bisa mengalahkannya. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat keempat uang ditekan oleh naga hantu api hitam. Siapa namamu? Kamu berasal dari keluarga mana? Ningki bertanya. Apa? Oh, namaku Tong Yingkong. Ayah saya adalah Jenderal Yuji dari Batalion Cavaleri Valian di ibu kota, Tong Guan. Dia tidak menyangka Ningki akan menanyakan namanya saat ini alih-alih mendiskusikan pertempuran tersebut. Wajahnya menjadi sedikit merah. Yuji Jenderal dari Batalion Cavaleri yang berani. Bukankah itu mirip dengan posisi si idiot Ningian? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu, apa budidaya saudaramu? Berapa banyak orang dari keluarga Tong yang berpartisipasi dalam perburuan? Tong Yingkong menjawab, adikku adalah dosi bintang tiga. Hanya aku dan kakakku yang berpartisipasi dalam perburuan. Beraninya dia meninggalkan sidik jarinya. Ningki mengerutkan bibirnya dengan jijik. Tampaknya saudara laki-laki Tong Yingkong adalah seorang pengikut atau idiot yang mudah berkepala dingin. Pada saat ini, pertempuran tiba-tiba berubah. Tong Yingkong mau tidak mau meraih lengan Ningki dengan erat. Rambut zantai King Xuan sudah berantakan, dan Qin Yingding tidak setenang sebelumnya. Ada luka di dadanya. Qin Long dan yang lainnya kurang lebih tampak sedikit malu. Untungnya mereka masih hidup. Namun, salah satu Wang telah ditelan oleh naga hantu api hitam sambil berteriak. Situasi pertempuran berubah dalam sekejap. Pangeran ke-9, ayo pergi. Tangisan para Wang menjelang kematiannya sepertinya masih terngiang-ngiang di telinganya. Qin Yingding meraung, semuanya, jangan biarkan dia mati sia-sia. Mundur. Makhluk jahat, beraninya kamu bertindak lancang di kekaisaran Qin Tangku. 26. Ningki melompat ketakutan. Bukankah itu suara tuan tua? Kenapa dia ada di sini? Sosok yang kuat melesat melintasi langit, membawa aura ungu yang kental. Kaisar Bintang 1. Naga hantu api hitam mencibir dan mengepakkan sayapnya, menghindari serangan tuan tua itu. Pada saat ini, ketiga raja pertarungan yang terluka parah mengungkapkan kegembiraan di mata mereka. Mereka meninggalkan jangkauan serangan naga dan berdiri di samping Qin Yingding. Juara lama Markis. Kami terselamatkan. Kami tidak hanya diselamatkan. Juara Markis yang lama adalah Kaisar Bintang 1. Kekaisaran Kintang kita akan memiliki Kaisar Pembunuh Naga Ketiga. Ning Hong Tian dan yang lainnya mengikuti di belakang tuan tua dan datang ke sisi Qin Yingding. Juara Markis, Anda datang tepat pada waktunya, kata Qin Yingding sambil menghela nafas. Ning Hong Tian membungkuk. Maaf atas ketakutannya, pangeran ke sembilan. Sentu Yaner dan Nyonya pertama melihat sekeliling seolah mencari Ningki. Ning Yan juga berjalan bersama anak-anak Ning. Ayah. Ning Hong Tian meliriknya. Melihat dia tidak terluka, dia menganggup dan menepuk pundaknya. Saat ini, anak-anak Ning sangat bangga. Tuan lama mereka telah menyelamatkan mereka dalam krisis seperti itu. Mari kita lihat siapa yang berani meremehkan keluarga Ning sekarang. Nyonya pertama menatap Ning Yan. Ning Yan menggelengkan kepalanya sedikit, dan ekspresi Nyonya pertama menjadi gelap. Di udara. Tuan tua tidak menyianyiakan kata-kata apapun dengan naga hantu api hitam. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Naga hantu api hitam tidak lagi setenang sebelumnya. Bagaimanapun, tingkat budidayanya lebih rendah dari master lama. Alasan dia tidak pergi adalah karena dia adalah anggota ras naga dengan kulit dan daging yang tebal. Pria tua, saya belum pernah makan King of Fighting selama bertahun-tahun. Mari kita mulai dengan anda. Naga hantu api hitam menggigit tuan tua itu. Kakek buyut mencibir dan menghindari serangan itu dalam sekejap. Dia muncul di belakang naga ogre api hitam dan meraih ekornya dengan kedua tangannya. Dia mengayunkannya dua kali dan melemparkannya ke arah gunung. Dengan suara keras, naga ogre api hitam menabrak gunung. Semua orang bersorak. Tapi setelah beberapa saat, naga hantu api hitam meraung dan terbang keluar gunung. Tuan Ning, itu adalah juara markis yang lama. Tong Yingkong menjabat lengan Ningki dengan penuh semangat. Ningki, tentu saja saya tahu. Setelah kakek buyut tiba, kesehatan naga raksasa api hitam mulai menurun. Namun, jumlahnya masih sangat terbatas. Hanya tersisa sedikit lebih dari 190 ribu kesehatan. Ayo pergi dan bantu juga, kata Tong Yingkong. Apakah kamu, dosi bintang satu, akan menimbulkan masalah atau bantuan? Tetaplah di sini dan bertindak sesuai situasinya. Ningki mau tidak mau memberi pelajaran pada Tong Yingkong. Tong Yingkong membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa membantah, jadi dia hanya bisa menjawab dengan, oh. Dua jam kemudian, pertempuran mencapai klimaksnya. Naga hantu api hitam secara bertahap kehilangan keunggulannya, dan hapenya turun menjadi 130 ribu. Tuan tua juga menderita beberapa luka. Melihat ini, Ning Hongtian memanggil ketiga doang yang masih hidup untuk terbang ke udara untuk mengganggu naga hantu api hitam, menciptakan peluang bagi tuan tua. Semut yang tak tahu malu. Naga hantu api hitam mengeluarkan raungan yang sangat marah. Ia mengayunkan ekornya dengan keras. Setelah itu, ia berbalik, berniat melarikan diri. Ia tahu bahwa terus berjuang tidak akan menguntungkannya sama sekali. Jika pihak lain memiliki doang yang lain, ia mungkin menghadapi risiko kematian. Makhluk jahat, kamu masih ingin melarikan diri. Mata tuan tua menjadi dingin. Apapun yang terjadi, dia harus menyimpannya di sini hari ini. Ini sangat penting bagi reputasi kediaman Champion Markis. Itu mungkin bisa membantu kediaman Champion Markis untuk melepaskan diri dari keadaannya saat ini. Hahaha, naga hantu api hitam peringkat 5. Sesosok terbang dari jauh, menghalangi jalan mundur naga hantu api hitam. Orang ini tingginya sembilan kaki, kurus, dan berkulit kuning pucat. Rongga matanya yang dalam dan hidung bengkoknya yang panjang sangat mengintimidasi. Penjaga muda putra mahkota, Chao Dinglong. Chao Zheng dengan gembira berkata, Kakek. Mata tuan tua bergerak sedikit. Kenapa kamu ada di sini, kawan? Chao Dinglong tertawa. Jika kamu bisa datang, kenapa aku tidak? Naga hantu api hitam menyipitkan matanya. Dou Huang Bintang 3. Ini mungkin terlihat tidak kenal takut, tapi dia sudah memikirkan jalan keluarnya. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini tanpa mengalami beberapa luka. Ekspresi Ning Hong Tian sedikit berubah. Mengapa penjaga muda putra mahkota ada di sini? Sayang sekali. Jika penjaga junior putra mahkota tidak datang, tuan tua pasti akan mendapatkan gelar pembunuh naga Dou Huang. Tapi sekarang, ada variabel tambahan. Juara Markis, ayo bekerja sama. Chao Dinglong tersenyum. Saya sudah pensiun. Saya bukan lagi juara Markis. Tuan tua mengingatkannya. Tekan dulu. Kita akan membicarakan sisanya nanti. Baiklah. Keduanya segera menyerang naga Ogre api hitam. Naga hantu api hitam raung, tak tahu malu. Tidak peduli betapa itu mengejek mereka berdua, mereka pura-pura tidak mendengarnya. Satu jam kemudian, naga hantu api hitam memiliki lebih dari seratus luka di tubuhnya. Kerja bagus. Ningki dengan senang hati mengayunkan tinjunya. Tong Yingkong juga sangat senang. Namun, kebahagiaannya jelas tidak sebanding dengan kebahagiaan Ningki. Naga hantu api hitam hanya memiliki 30 ribu HP tersisa. Dalam 10 menit, giliranku untuk bertarung. Setelah 10 menit, naga Ogre api hitam jatuh ke tanah dengan ledakan. Darah hitam mengalir dari banyak lukanya. Ia berjuang untuk terbang lagi, tapi tuan tua dan Chao Dinglong masing-masing menghancurkan tulang sayapnya dengan telapak tangan dari masing-masing sisi. Jika kamu berani membunuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Kata naga hantu api hitam dengan marah. Chao Dinglong memperlihatkan ekspresi mengejek. Ayahmu paling banyak adalah naga peringkat 6. Jika berani datang, kekaisaran Kintang akan berani membuatnya tetap tinggal. Tanpa diduga, naga hantu api hitam tertawa terbahak-bahak. Ayahku adalah raja naga iblis dari wilayah laut pegunungan. Raja naga peringkat 7. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Tuan tua mencibir. Aku tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang kalian para naga katakan. Kemudian, dia mengabaikan naga hantu api hitam dan berkata kepada Chao Dinglong, Orang tua, katakan padaku, bagaimana kita membaginya? Chao Dinglong tersenyum. Tentu saja aku akan membunuhnya. Lagi pula, tingkat kultifasiku lebih tinggi daripada milikmu. Aku akan mendapat pujian lebih karena telah melukainya dengan parah. Seorang King Fighter ragu-ragu sejenak, tapi dia tetap berdiri. Menurutku pangeran ke-9 harus membunuhnya. Senyuman muncul di wajah Qin Ying. Dia tidak setuju atau menolak. Semua orang yang hadir memahami bahwa naga hantu api hitam sekarang menjadi sepotong daging di talenan, didambakan oleh tiga pihak. Pangeran ke-9 memiliki keuntungan dari status bangsawannya, sedangkan juara lama Markis dan penjaga junior putra mahkota, Chao Dinglong, memiliki keuntungan dari budidaya mereka. Ayahku benar-benar Raja Naga Iblis dari wilayah Laut Pegunungan. Beraninya kamu berbicara tentang membunuhku. Ini tidak bisa dimaafkan, tetapi selama Anda melepaskan saya, saya tidak akan melanjutkan kesalahan Anda. 27. Ning Hong Tian mencibir. Kalian para naga penuh dengan kebohongan, kejam, dan licik. Apa yang tidak bisa kalian tipu untuk bertahan hidup? Jika ayahmu benar-benar Raja Naga Iblis Laut Gunung, mengapa kamu hanya naga peringkat 5? Lelucon yang luar biasa. Abaikan saja. Chao Dinglong menatap naga hantu api hitam dengan dingin. Sebaiknya kamu menghemat energi saat kamu akan mati. Orang tua, aku akan memakanmu hidup-hidup. Aku akan memakanmu hidup-hidup. Leher naga hantu api hitam bergetar hebat, seolah ingin menelan Chao Dinglong utuh. Tuan tua berkata, saya khawatir bisnis akan datang sebentar lagi. Penjaga muda putra mahkota, buatlah rencana. Mengapa kita tidak mengadakan pertandingan? Chao Dinglong tersenyum. Tentu. Kedua belah pihak mengabaikan saran dari penjaga tingkat doang di samping Qin Ying Ding. Ekspresi Qin Ying Ding langsung menjadi sangat jelek. Begitu saja, keduanya mulai berkompetisi. Saat ini, Ningqi sudah menyelinap ke depan. Dia menarik Tong Yingkong sebagai perlindungan. Perhatian kebanyakan orang tertuju pada tuan tua dan Chao Dinglong, jadi tidak ada yang memperhatikan Ningqi. Tetap di sini. Jangan bergerak. Ningqi berbisik. Tong Yingkong menganggup bingung. Dia hendak menanyakan sesuatu ketika dia melihat ekspresi serius Ningqi. Dia terkejut dan tidak berani berbicara. Aku hanya punya satu kesempatan. Sementara perhatian semua orang terfokus ke tempat lain, Ningqi menyerang naga hantu api hitam seperti kilat, mengaktifkan delapan belas telapak tangan penakluk naga dengan sekuat tenaga. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Naga itu meraung. Pertama, tiga naga perak terbang dari telapak tangannya. Kemudian, mereka benar-benar menyatu dan berubah menjadi bayangan naga besar. Pada saat ini, ketika dua Dohuang yang sedang bertarung melihat bayangan naga perak ini, mereka langsung menjadi pucat karena ketakutan. Binatang iblis ini memberi mereka perasaan yang tak terduga. Itu mungkin melampaui peringkat enam. Bayangan naga yang dibentuk oleh delapan belas telapak tangan penakluk naga adalah naga timur. Mereka secara alami tidak dapat mengenalinya, jadi mereka mengira itu adalah sejenis iblis dengan darah naga. Kapan itu muncul? Naga saling membunuh. Apakah sesuatu yang besar terjadi dalam ras naga? Tuan tua dan Cao Dinglong sama-sama adalah kaisar dan telah mendengar beberapa rumor rahasia. Mereka tahu lebih banyak tentang ras naga daripada orang biasa. Tiga ras naga besar sering bertarung satu sama lain. Saat mereka bertarung, wajar jika yang satu mati atau yang lain hidup. Menghadapi situasi mencekam seperti itu, keduanya tak berani bertindak gegabuh. Ketika naga hantu api hitam melihat naga itu, ia mengira itu adalah ahli ras naga. Pada awalnya, dia terkejut, tidak mengetahui musuh mana yang datang mengetuk pintunya. Ketika dia menyadari bahwa itu hanyalah bayangan, dia langsung merasa jijik. Sebuah bayangan ingin mengalahkanku. Naga hantu api hitam mencibir. Ia membuka mulutnya dan menggunakan sisa kekuatannya untuk mengeluarkan nafas naga. Saat nafas naga bertemu dengan bayangannya, ia dengan mudah dihancurkan. Bayangan itu membombardir tubuh naga hantu api hitam dengan keras. Ding! Sistem telah mendeteksi garis keturunan naga mistik. Kekuatan doki pembunuh naga telah berlipat ganda. Ding! Sistem mendeteksi sisa HP target kurang dari 10%. Kekuatan pembunuh naga telah dipicu. Siapapun yang HP-nya kurang dari 10% akan langsung dipenggal. Tubuh naga hantu api hitam yang acu tak acu tiba-tiba meledak dan membengkak seolah hendak meledak. Kekuatan macam apa ini? Mengapa begitu kuat? Aku seekor naga, perlombaan naga, keras naga dengan garis keturunan paling mulia di seluruh benua. Tiba-tiba, naga hantu api hitam teringat sesuatu dari ingatan kunonya. Tadi itu bukan naga, itu, itu pembunuh naga doki. Mengapa doki yang menantang surga muncul lagi? Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Setelah mengeluarkan raungan terakhir, tubuh naga hantu api hitam langsung meledak berkeping-keping. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh bos naga tingkat 5, naga hantu api hitam. Karena tuan rumah hanya memberikan sepersepuluh dari kerusakan pada naga hantu api hitam, pengalaman yang didapat telah berkurang dua kali lipat. Saat tuan rumah telah membunuh naga hantu api hitam, pengalaman yang didapat telah meningkat lima kali lipat. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh satu juta pengalaman. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah naik level. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah naik level. Ding, selamat, Anda telah naik level. Selamat kepada tuan rumah karena telah naik level sebanyak 3 level dan menjadi dosi puncak. Anda memiliki 60 juta pengalaman tersisa. Jika Anda ingin menerobos ke dosi hebat bintang 1, silakan selesaikan misi kemajuan. Silakan klik pada detail misi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 500 koin pembunuh naga. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan paket taruhan. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Pengalaman yang didapat kali ini bahkan lebih tinggi daripada pengalaman yang didapat dari membunuh naga raksasa tingkat 6. Hal ini terutama karena Ningki telah memberikan sepersepuluh kerusakan yang menakutkan pada naga hantu api hitam. Meski hanya berkurang dua kali lipat, karena dia telah membunuh monster dengan peringkat lebih tinggi, itu dikalikan lima kali lipat dan menjadi total satu juta pengalaman. Perasaan indah saat naik level menyebabkan Ningki sedikit menyipitkan matanya. Doki pembunuh naga di tubuhnya langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sayangnya, untuk mencapai dosi hebat bintang 1, dia harus menyelesaikan beberapa misi kemajuan. Kalau tidak, pengalaman yang didapat pasti akan cukup baginya untuk menerobos menjadi dosi hebat bintang 1 atau bahkan dosi hebat bintang 2. Dia juga dikejutkan oleh kekuatan 18 telapak tangan penakluk naga, terutama ketika sistem menentukan bahwa lawannya memiliki garis keturunan naga iblis. Kekuatan Doki pembunuh naga menjadi dua kali lipat dan kekuatan Doki pembunuh naga terpicu setelah itu semuanya mengejutkannya. Namun, ketika dia memikirkan sistem pembantaian naga yang ajaib, dia menjadi acuh tak acuh. Naga hantu api hitam mati begitu saja. Siapa pria yang berdiri di depannya itu? Dia terlihat sangat familiar. Aku baru saja melihatnya dengan jelas. Bayangan naga besar itu terbang keluar dari telapak tangannya. Seorang murid keluarga Long berteriak ketakutan. Apa, Cao Ding Long, yang tidak menyadarinya, terkejut saat mendengar ini. Saat dia dengan hati-hati mengingat detailnya tadi, wajahnya menjadi sangat suram. Bajingan itu, nyonya pertama mengerutkan ke Ning. Ningki, Ningyan sangat terkejut. Itu dia, Huang Pu Tau dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka rat-rat, tidak mampu menyembunyikan kemarahan di hati mereka. Bagaimana ini mungkin? Zantai King Xuan mengungkapkan ekspresi terkejut. Bajingan ini sebenarnya belum mati. Ning Hongdu, Sepupu, apakah kalian semua tidak berguna? Sentu Yaner berteriak dengan gila di dalam hatinya. Apa yang terjadi dengan sekte pembantaian darah? Di sudut, Sentu Feng menatap dengan heran ke arah Ningki yang menurutnya sudah mati. Bagaimana dia bisa begitu bersemangat? Ning Hongdu memandangnya dengan mengejek, Saudara Sentu, jadi orang ini belum mati. Naga hantu api hitam sebenarnya dibunuh oleh Do Si. Naga membunuh Do Si. Hahaha, Qin Yingding tertawa mengejek. Pangeran ke-9, apakah kamu ingin aku menjatuhkannya? Penjaga Raja Do di sampingnya bertanya. Tidak dibutuhkan. Qin Yingding melambaikan tangannya. Ya Tuhan, apakah kerajaan Qin Tang kita akan memiliki Do Si pembunuh naga? Ini konyol. Seorang Do Si membunuh seekor naga. Ini jauh lebih menarik daripada cerita di novel. Kediaman Champion Markis akan menjadi terkenal. 28. Bajingan. Chao Dinglong meraung. Gelar pembunuh naga diambil begitu saja. Kemudian, dengan sangat marah, dia menamparkan Ningki dengan telapak tangannya. Namun, telapak tangan ini terhalang oleh tubuh terbang tuan-tua. Kakek Buyut berkata, jangan terlalu gelisah. Chao Dinglong berkata dengan dingin, anak ini adalah murid dari Champion Markis Residence Mu. Dia mengenali latar belakang Ningki dari lencana di pakaiannya. Kakek Buyut mengangguk, iya. Chao Dinglong mencibir dan berkata, langkah yang bagus, belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Aku tidak mengira Champion Markis Residence Mu begitu jahat. Kakek yang hebat, cepat, bunuh hewan yang menyembeli saudaranya sendiri ini. Sentu Yaner tiba-tiba bergegas keluar dan meraung ke arah Ningki. Nyonya pertama keluar pada saat yang tepat, kakak, Kakek Buyut datang ke hutan Tian Feng hari ini untuk menangani bajingan kecil ini. Jangan khawatir, Kakek Buyut punya rencananya sendiri. Wajah Ningyan menunjukkan sedikit kegembiraan. Buktinya harus konklusif. Dia penasaran mengapa Kakek Buyut secara pribadi datang ke hutan Tian Feng. Jadi itu untuk menangani Ningki. Besar, berita ini langsung menghilangkan keterkejutan dan kecemburuannya karena Ningki telah menjadi ahli pertempuran pembunuh naga. Haha, sepertinya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Senyuman muncul di wajah semua orang. Chao Dinglong berkata, jadi kamu di sini untuk mengurus masalah keluarga. Tolong, setelah kamu selesai, kita bisa membicarakan tentang bagaimana kediaman Markis Markuismu akan memberikan kompensasi kepadaku. Kakek Buyut memandang Ningki dengan dingin, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Master pertempuran puncak, dengan kecepatan seperti itu, dia setidaknya akan menjadi raja pertarungan di masa depan. Sayang sekali. Dia menghela nafas dalam hatinya. Kakek Buyut berkata dengan dingin, saya akan bertanya lagi, apakah anda membunuh Ninglong? Ningki terbangun dari perasaan luar biasa saat naik level dan mendengar pertanyaan Kakek Buyut. Dia memandang Sentu Yaner dan tersenyum, ya, saya membunuh Ninglong. Pengakuan langsung seperti itu menimbulkan kegemparan besar. Sepertinya tidak akan ada kompetisi dalam setengah tahun. Mulut Huangpu Tao tersenyum mengejek. Bajingan, anda akhirnya mengakui bahwa anda membunuh anak saya. Ninghong dan Sentu Feng keluar dari kerumunan dan berdiri di samping Sentu Yaner. Baguslah kamu keluar. Haha. Ningki tertawa di dalam hatinya. Pada saat ini, aura pertarungan tebal berwarna ungu tua telah mengembun di telapak tangan Patriar tua. Jelas sekali dia bermaksud membunuh Ningki dengan satu pukulan. Tuan tua, harap tunggu. Ningki tersenyum padanya. Orang tua itu mengerutkan kening, dan energi pertarungan di telapak tangannya sedikit menghilang. Apalagi yang ingin kamu katakan sebelum kamu mati. Ningki berkata dengan suara yang jelas, Meskipun aku membunuh Ninglong, aku tidak menyakiti saudaraku sendiri. Suaranya diperkuat oleh Doki-nya, sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Dia membunuh Ninglong tapi tidak menyakiti saudaranya. Apa maksudnya? Ekspresi Sentu Yaner dan Sentu Feng berubah ketika mereka mendengar ini. Ninghong Tian mengutuk, Dasar anak tidak berbakti, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Tuan tua memelototinya dan kemudian menatap Ningki dengan serius. Apa maksudmu? Ningki tertawa beberapa kali, lalu menunjuk ke arah Ninghong Du dan berkata, karena Ninglong bukan putra paman ketujuh. Bukan anak Ninghong Du, anak siapakah itu? Ninglong sudah mati, tapi jangan lupa memfitnahnya. Anda layak mati, kata Ningyan dengan marah. Ninghong Du melihat banyak mata menatapnya dan langsung merasa malu dan marah. Dia meraung, apa maksudmu? Kaka, bajingan ini masih ingin menghinaku bahkan di ambang kematian. Sentu Yaner menangis dengan sedihnya dan melemparkan dirinya ke pelukan Nyonya pertama. Nyonya pertama buru-buru menghiburnya, lalu memandang Ningki dengan ekspresi dingin. Tidak peduli omong kosong apapun yang kamu ucapkan, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Para murid keluarga Ning juga mulai mencela Ningki. Tuan tua adalah satu-satunya yang tetap diam. Kamu bilang Ninglong bukan putra paman ketujuhmu. Apakah kamu punya bukti? Kata tuan tua. Ningki menggelengkan kepalanya. Tidak ada bukti. Sentu Feng menghela nafas lega. Keringat dingin dikeningnya langsung menguap karena energi juangnya. Berengsek. Bagaimana dia mengetahui rahasia ini? Kamu berani menghina paman ketujuhmu di depan banyak orang tanpa bukti. Aku seharusnya membunuhmu ketika kamu lahir. Ning Hong Tian berkata dengan marah. Ningki mencibir. Meskipun saya tidak punya bukti, saya tahu siapa ayah kandung Ninglong. Dan dia ada di sini. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan menjadi gempar. Lutut Sentu Feng melemah dan dia hampir terjatuh. Apa, bukankah dia hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal? Katakan padaku, siapa ayah kandung Ninglong? Ningki tersenyum dan memandang Ning Hong Tian. Segera, tatapan orang banyak menjadi sangat aneh. Ekspresi Ning Hong Tian sedikit berubah. Bajingan, kamu ingin menjebakku. Jadi bocah ini ingin menyeret seseorang bersamanya sebelum dia mati. Sentu Feng menghela nafas lega lagi. Setelah ketakutan berkali-kali, punggungnya dipenuhi keringat dingin. Ningki mencibir. Apa yang membuatmu sangat cemas? Apa yang membuatmu merasa bersalah? Apa aku bilang itu kamu? Semuanya? Perhatikan. Film etis paling menarik dalam sejarah akan segera dimulai. Ayah kandung Ninglong. Dia mengulurkan jarinya dan membuat lingkaran, lalu berhenti di Sentu Feng. Itu dia, Sentu Feng. Dia benar-benar tahu. Bagaimana mungkin dia tahu? Sentu Feng dengan cepat menyembunyikan kepanikannya dan menatap Ningki dengan marah. Bajingan kecil, beraninya kamu berbicara omong kosong untuk memfitnahku. Sentu Yaner berlutut dan menangis di depan Tuan Tua itu. Tuan Tua, mohon keadilan bagi saya. Reputasi saya telah ternoda sepenuhnya olehnya. Longer benar-benar lahir dari saya dan Hongdu. Jika ada kebohongan dalam perkataannya, semoga langit dan bumi menghancurkan saya. Ning Hongdu buru-buru maju untuk membantunya berdiri. Jangan khawatir, nyonya. Kebenaran akan terungkap. Tidak ada yang akan percaya omong kosong bajingan ini. Tidak peduli bagaimana orang banyak mengutuk Ningki, Ningki masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Penampilannya yang percaya diri segera menyebabkan beberapa murid keluarga Ning bergumam di dalam hati. Beberapa bahkan mengingat penampilan Ninglong dan membandingkannya dengan penampilan Sentu Feng. Pada akhirnya, mereka terlihat agak mirip. Namun, Sentu Feng adalah paman Ninglong. Mereka berhubungan satu sama lain. Bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa keponakan itu seperti seorang paman, tetapi itu tidak membuktikan apapun. Qin Yingding terbatuk dan berkata, sebenarnya, sangat mudah untuk mengetahui kebenaran kata-kata Ningki. Kita hanya perlu memverifikasi garis keturunannya. Ada sejenis rumput di dunia ini yang disebut rumput satu vena. Itu memiliki beberapa cabang dan daun. Jika setetes darah menetes ke salah satunya, warna rumput satu vena akan berubah. Saat ini, cabang dan daun lainnya hanya dapat menerima darah dari garis keturunan yang sama. Kalau tidak, warnanya tidak akan berubah. Bagi orang awam, Wan Fein Grace agak langka. Namun, bagi keluarga yang hadir, mereka bisa dengan santai mengeluarkannya. Tuan tua itu mengangguk. Namun, Nyonya pertama berkata, Tuan tua, kami tidak bisa melakukan itu. Benar-benar tidak bisa dimaafkan membiarkan paman ketujuh dan kakak iparnya menderita penghinaan seperti itu hanya karena kata-kata sepihak dari bajingan yang membunuh saudaranya sendiri. Kami akan ditertawakan oleh semua keluarga. 29. Sentu Feng berpura-pura gemetar karena marah, saya tidak akan pernah menerima lamaran seperti itu. Ini merupakan penghinaan terhadap keluarga Sentu, penghinaan terhadap saya, Dou Ling Bintang 1. Tepuk, tepuk, tepuk. Ningki bertepuk tangan, akting yang bagus, akting yang bagus. Tapi saya akan mengatakannya di sini. Anda adalah ayah Ning Long. Jika Anda tidak lulus ujian Wan Fein Grace, bagaimana Anda bisa menghadapi semua orang? Anda berselingkuh dengan sepupu Anda dan membiarkan paman ketujuh saya memakai topi hijau selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda bisa menghadapi kediaman juara Markis? Kami adalah kediaman juara Markis. Akankah kita menerima hinaan ini? Ning Hong Tian berkata dengan marah, anak tidak berbakti, kapan kamu mempunyai hak untuk mewakili kediaman juara Markis? Ning Hong hanya ingin memakan daging dan darah Ningki. Dia memandangnya dengan kebencian dan berkata, Tuan Tua, izinkan saya secara pribadi membunuh makhluk jahat yang membunuh saudara-saudara saya sendiri untuk melampiaskan kebencian di hati saya. Diam. Tuan Tua menggeram. Adegan itu segera menjadi sunyi. Cao Dinglong tertawa dengan sedikit rasa Sadenfrude di matanya. Tuan Tua, jika saya benar-benar membunuh saudara laki-laki saya sendiri, saya tidak akan berkata apa-apa jika Anda ingin membunuh saya. Tetapi jika saya hanya membunuh seorang bajingan yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga kami, saya merasa bukan saja saya tidak bersalah, tapi aku juga akan diberi imbalan. Ningki memandang Tuan Tua, matanya dipenuhi tekat dan tanpa rasa takut. Tuan Tua berkata dengan suara yang dalam, semuanya, siapa yang memiliki rumput satu fena? Tolong pinjamkan padaku sebentar. Tuan Tua, Sentu Yanir ingin menghentikannya, tapi Tuan Tua mengabaikannya. Wajah Sentu Feng menjadi pucat ketika dia melihat situasi yang berkembang tidak menguntungkannya. Dia melihat sekeliling, mencoba mencari jalan keluar. Aku, aku memilikinya. Suara lemah terdengar. Semua orang menoleh. Wajah Tong Yingkong menjadi merah padam. Dia mengumpulkan keberaniannya dan mengeluarkan rumput satu fena dengan tiga daun dari pinggangnya. Saya menemukan ini di hutan Tian Feng beberapa hari yang lalu. Saya ingin menjualnya seharga 2000 tael perak. Saya akan meminjamkannya kepada champion Markis terlebih dahulu. Kata Tong Yingkong. Eh iya, Kak, kenapa kamu ikut campur dalam masalah ini? Seorang pemuda di dekatnya memperhatikan Tong Yingkong dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Tuan Tua tiba di depan Tong Yingkong, mengambil rumput satu fena, dan berkata, Saat kamu kembali, ingatlah untuk datang ke kediaman juara Markis. Aku akan memberimu 10 ribu tael. Tong Yingkong sangat gembira. Terima kasih, terima kasih. Bibir Ningki membentuk senyuman. Cewek ini. Bajingan, serahkan hidupmu. Sen Tufeng tiba-tiba muncul di depan Ningki, dengan liar mengedarkan seni api mengamuk, menyerang dengan gerakan terkuat dalam hidupnya, tujuh telapak tangan iblis. Ki Umu Samar berputar di sekitar telapak tangan saat menghantam bagian atas kepala Ningki. Dia telah memikirkannya, dan sekarang satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri adalah dengan membunuh Ningki. Selama Ningki meninggal, tidak perlu menguji garis keturunannya. Jadi, ketika tuan tua pergi untuk mengambil rumput satu fena, dia tiba-tiba meledak dengan niat membunuh. Melihat Ningki hampir mati di bawah telapak tangannya, Sen Tufeng menunjukkan senyuman sinis. 18 telapak tangan naga yang menundukkan. Ningki mendorong tangannya ke atas, dan bertemu langsung dengan telapak tangan Sen Tufeng. Aura puncak dosi langsung meletus, dan naga perak yang terbentuk dari doki pembunuh naga, yang mengabaikan armor, secara langsung meniadakan 70 persen kekuatan serangan Sen Tufeng. Ningki tiba-tiba mundur 10 langkah, dan punggungnya bertabrakan dengan mayat naga hantu api hitam. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia kehilangan lebih dari seribu HP. Bagi Ningki, yang memiliki 10 ribu HP, ini adalah hal yang mudah. Tidak, tidak mati. Sen Tufeng langsung tertegun. Dia telah terluka para oleh tuan tua yang bergegas mendekat. Semua orang juga kaget dengan pemandangan ini. Dia adalah puncak dosi. Bagaimana ini mungkin? Tidak banyak orang yang mengetahui kultifasi Ningki sebelumnya. Di antara mereka, hanya murid klan Ning, klan Panjang, Zantai Kingsuan, Namong Yunwu, dan sejumlah kecil orang, sehingga keterkejutannya tidak menyebar. Hal yang paling mengejutkan adalah seorang dosi ternyata mampu menghadapi telapak tangan Dou Ling dan tidak terjatuh. Sampai hari ini, mereka belum pernah melihat orang yang bisa melakukan ini. Itu adalah dua alam besar yang lebih tinggi darinya. Mereka tidak tahu bahwa meskipun Ningki telah menggunakan delapan belas telapak tangan penakluk naga untuk meniadakan 70 persen kekuatan penghancur tujuh telapak iblis, dia juga telah kehilangan lebih dari seribu HP. Ini sudah merupakan batas dari puncak dosi biasa, dan puncak dosi lainnya akan terbunuh saat itu juga. Kamu sudah merasa bersalah bahkan sebelum kamu memverifikasinya. Tuan tua menatap Sentu Feng dengan dingin. Sekarang semua orang meragukan kata-kata Ningki. Para murid klan Ning memandang Ninghong dan Sentu Yaner dengan ekspresi aneh. Bahkan Ninghong sendiri memiliki sedikit keraguan. Aku tidak bersalah, Hongdu, kamu harus percaya padaku. Sentu Yaner menarik Ninghong dan menangis. Ninghong menghiburnya, saya percaya padamu. Long, air sudah lama dikalahkan oleh orang ini. Bagaimana kita bisa memverifikasi garis keturunannya? Nyonya pertama tiba-tiba menunjukkan poin kuncinya. Sentu Feng langsung tertegun. Dia tiba-tiba ingin menamparkan dirinya sendiri. Benar? Mayat Ninglong telah hilang. Bagaimana dia bisa memverifikasi garis keturunannya? Inilah arti sebenarnya dari, orang mati tidak bercerita. Dia tertawa dengan kejam dan berdiri dengan susah payah. Dia berkata kepada Tuan tua, Tuan tua, niat anak ini pantas untuk dihukum mati. Saya tidak tahan dia menghina saya seperti ini dan membiarkan darah saya mengalir deras ke kepala saya. Mohon maafkan saya, Tuan tua. Kata-katanya penuh kemudahan. Zantai Kingsuan tersenyum dan berkata kepada Pangeran Kesembilan di sampingnya, saya percaya kata-kata Ningki sekarang. Qin Ying mengangguk, Memang benar, tapi semuanya masih bergantung pada bukti. Klan Sentu tidak bisa dianggap enteng. Tanpa bukti, kita tidak bisa begitu saja mempermalukan mereka. Perilaku Sentu Feng terlalu sederhana. Mungkin karena dia telah kembali ke dunia kehidupan dari gerbang neraka, atau mungkin karena pasang surut yang membuat pikirannya menjadi tidak normal. Singkatnya, perilakunya saat ini seperti pasangan yang bersina. Ekspresi Ninghong berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Dia melirik wajah Sentu Yaner dan melihat kilatan kegembiraan. Ninghong segera merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Tuan tua memandang Sentu Feng yang bangga dan tersenyum, siapa bilang kita tidak bisa memverifikasi garis keturunan tanpa mayat. Tiba-tiba dia memiliki segenggam pasir merah di tangannya. Ini digali dari halaman Ningki. Dicampur dengan darah segar Ninglong. Tuan tua tertawa dingin. Doki ungu tua miliknya bergetar dan pasirnya terguncang menjadi bubuk. Darah segar di permukaan pasir berubah menjadi kabut darah dan muncul di udara. Setelah tuan tua mengulurkan tangannya dan menghisap, kabut darah mengembun menjadi setetes darah. Dia langsung meneteskan darah ke rumput satu vena. Salah satu daunnya berubah warna menjadi biru muda, sedangkan dua lainnya tetap hijau muda. Datang, kata tuan tua kepada Sentu Feng yang tercengang. Sentu Feng tiba-tiba berbalik dan lari. Tidak. Aku, Douling bintang satu, tidak akan dipermalukan seperti ini. 30. Sentu Feng tiba-tiba berlutut di tanah. Aku salah. Aku seharusnya tidak tergoda oleh sepupuku. Aku telah menganiaya kediaman juara Markis. Tolong selamatkan hidupku. Jadi apa yang dikatakan Ningki benar? Itu benar-benar dia. Cek-cek. Ini benar-benar skandal. Tuan tua menatap Sentu Yaner dengan dingin. Bagaimana denganmu? Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Sentu Yaner terjatuh ke tanah, tak dapat berkata-kata. Wajah Ning Hongdu berganti-ganti antara hijau dan putih, dan akhirnya berubah menjadi merah. Dia memuntahkan seteguk darah. Saudara ketujuh. Saudara ketujuh. Ning Hong Tian dan saudara-saudara lainnya bergegas maju untuk mendukungnya. Saya baik-baik saja. Ning Hongdu melambaikan tangannya dengan ekspresi pucat. Ding. Karena kebencian Ning Hongdu terhadap tuan rumah telah hilang, misinya dibatalkan. Pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di benak Ningki. Kebencian telah dihilangkan. Apa? Tangkap pasangan yang bersina ini, teriak tuan tua dengan marah. Keduanya segera diikat oleh murid Ning Residence. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Ning Hong Tian mengerutkan ke Ning. Tuan tua berkata dengan dingin, pasang pemberitahuan untuk memberitahu klan Sentu agar datang dan menjemput mereka. Biarkan mereka membawa murid-murid mereka kembali untuk mendisiplinkan mereka. Sentu Feng dan Sentu Yaner menghela nafas lega. Tidak masalah jika mereka kehilangan nyawa. Bagus. Sekarang setelah kebenaran terungkap, hari perburuan ini akan berakhir dengan sukses. Semuanya, silakan kembali ke lembah daun jatuh bersamaku untuk menghitung hasil panen kalian. Kata Qin Ying Ding keras. Tunggu, pangeran ke-9. Aku belum menyelesaikan dendamku pada lelaki tua ini. Cao Dinglong berkata dengan dingin. Kakek tua itu tersenyum tipis, menunjuk ke arah Ningki dan berkata, naga hantu api hitam dibunuh oleh cucuku. Tentu saja, dia adalah pembunuh naga Doshi. Tapi, naga hantu api hitam ini juga seharusnya menjadi rampasan perang kediaman champion Markis kali ini. Wali muda putra mahkota, jika Anda tidak puas, kami bisa menemui yang mulia untuk menilai. Cao Zheng berkata dengan marah, tak tahu malu. Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Ningdong memandang Cao Zheng dengan mengejek. Para murid dari kedua klan mulai saling mengutuk. Cao Dinglong mencibir. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba melihat mayat naga hantu api hitam berubah menjadi kabut hitam dengan keras, menghilang dari dunia. Apa yang sedang terjadi? Tuan tua mengerutkan alisnya saat dia melihat ke segala arah. Dia tidak menemukan siapapun yang bersembunyi di balik bayang-bayang, tapi mengapa mayat naga yang sangat besar ini menghilang begitu saja. Berengsek. Cao Dinglong menggeram. Dia yakin bisa mendapatkan setidaknya setengah dari hasil jarahannya, namun kekayaan yang hendak masuk ke sakunya menghilang tepat di depan matanya. Qin Yingding mengerutkan kening, saya mendengar bahwa beberapa naga memiliki teknik rahasia yang mencegah orang lain mendapatkan mayatnya setelah mereka mati. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Kalau tidak, siapa yang bisa mencuri mayat naga dari bawah hidung dua douhuang yang hebat? Semua orang menghela nafas. Membunuh naga besar tetapi tidak memiliki mayat berarti Ningqi hanya bisa menjadi pembunuh naga douxi tanpa gelar yang tepat. Dia tidak memiliki kekayaan untuk menikmati keuntungan dari membunuh naga. Kalau begitu, tidak perlu memperebutkan gelar kosong. Tetua, tolong ikuti aku ke lembah daun jatuh. Qin Yingding tersenyum. Meskipun mayat naganya telah hilang, klan Cao akan menderita kerugian besar jika gelar kosong itu jatuh ke kepala bocah itu tanpa alasan. Cao Dinglong jelas tidak berniat memberikan wajah Qin Yingding. Ekspresi Qin Yingding agak jelek. Dia merentangkan tangannya dan berkata, kalau begitu kalian berdua bisa menyelesaikannya sendiri. Tuan tua berpikir sejenak dan mengerutkan kening, apakah urat biji perak di gunung mata air giok di pinggiran ibu kota layak mendapatkan gelar kosong ini? Ayah, Ning Hongtian segera menjadi cemas. Itu adalah pendapatan utama kediaman champion Markis. Fena biji perak dijadai Spring Mountain. Hehehe, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan gelar pembunuh naga, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Cao Dinglong tersenyum tipis. Melihat mereka berdua telah menyelesaikan negosiasi mereka, semua orang hendak mengikuti Qin Yingding ke lembah daun jatuh. Tunggu, ini ulah Ningki. Namong Yunwu tiba-tiba berjalan melewati semua orang dan menunjuk ke arah Ningki dengan ganas, dialah yang membuat mayat naga itu menghilang. Ya, itu dia. Mayat Ice Demon Tiger juga menghilang dengan cara yang sama. Semua murid klan Namong mengkritik. Lelucon yang luar biasa, dia adalah seorang dosi. Bagaimana dia bisa membuat mayat naga sebesar itu menghilang di siang hari bolong? Apa menurutmu kami idiot? Bahkan jika Anda memiliki dendam terhadap Ningki, Anda tidak boleh menggunakan alasan ini. Benar, apa menurutmu kita semua idiot? Apa menurutmu kita akan dibodohi? Itu, sungguh, dia. Ekspresi Namong Yunwu sangat bertentangan, tapi tidak ada yang percaya padanya. Mereka semua berjalan menuju lembah daun jatuh. Setelah Ninghongdu melewati rumput satu fena di tanah, dia maju ke depan dan meneteskan setetes darah ke atasnya dengan enggan. Cabang dan daunnya langsung berubah menjadi biru muda. Ini. Dia sangat terkejut dan marah. Sentu Yaner berteriak. Lihat, Ninglong memiliki garis keturunan dari kediaman Champion Markis. Tuan-tua mencibir, pasir darah tadi adalah darahku. Kamu menipuku. Sentu Feng akhirnya menyadari bahwa dia telah dibodohi oleh Tuan-tua. Darah Ninglong tidak terawetkan sama sekali. Namun karena takut, ia bahkan tidak berani meneteskan darahnya untuk memverifikasinya. Berengsek. Hari berburu telah berakhir. Juara kali ini adalah Kinlong dari kediaman General Strategi Surgawi. Mereka telah memburu tiga monster iblis peringkat tiga dan satu monster iblis peringkat empat. Mereka sepenuhnya layak menjadi juara. Dikatakan bahwa Kaisar telah menganugerahkannya gelar County Earl dan mengangkatnya menjadi bangsawan. Awalnya, tidak ada yang bisa bersaing dengannya dalam pusat perhatian, tapi hal itu dikalahkan oleh blockbuster etis yang terjadi di kediaman Champion Markis. Putra ketujuh dari juara Markis, Ninghongdu, dihianati dan terluka parah di tempat karena marah. Sentu Yaner berselingkuh dengan sepupunya dan ditangkap secara pribadi oleh tetua klan Sentu. Mereka mengatakan bahwa mereka pasti akan memberikan penjelasan kepada kediaman Champion Markis. Tapi ini bukan apa-apa. Berita besarnya adalah seseorang benar-benar membunuh seekor naga pada hari berburu ini. Dan orang yang membunuh naga itu adalah putra ketiga belas dari juara Markis, anak haram seorang budak. Sayangnya dia tidak mendapatkan mayat naga itu. Kalau tidak, itu akan menjadi kekayaan besar yang bisa mendukungnya untuk maju ke ranah douling. Kediaman Champion Markis, Kediaman Ningki. Alat dou kelas ilahi, pedang pembunuh naga, palsu. Ini sangat kuat. Saat menghadapi naga raksasa, itu akan menyebabkan kerusakan tambahan. Namun, itu tidak lengkap. Seseorang perlu menemukan tujuh bola naga yang hilang di gagangnya untuk dapat melepaskan kekuatan aslinya. Di tangan Ningki, ada pedang besar yang sangat mendominasi. Pada gagangnya terdapat tujuh lubang kecil. Ini harus menjadi bagian tidak lengkap yang disebutkan sistem. Alat dou kelas ilahi ini dikeluarkan dari paket hadiah perjudian naga hantu api hitam. Ningki tidak mengharapkan ini dan langsung jatuh ke dalam keadaan ekstasi. Aku tidak pernah berpikir kalau naga hantu api hitam peringkat lima akan menjatuhkan perlengkapan dewa seperti itu. Sayangnya tidak lengkap. Ningki bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit penyesalan. Sistem, di mana saya bisa menemukan tujuh bola naga ini? Bisakah kamu setidaknya memberiku radar Dragon Ball? Ketika tuan rumah berada dalam jarak 500 meter dari tujuh bola naga, sistem akan secara otomatis meminta. Terima kasih telah menonton!